Bukan Kamu gak pernah nonton Youtubeku Gimana sih Tekniknya, strateginya Biar cewek Bla 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 Sering banget aku dapet pertanyaan seperti itu Dan Sebenernya agak miris Teriris-iris Ketika aku selalu denger Pertanyaan seperti itu Kenapa? Karena sebenarnya Strategi, teknik Itu gak segitu pentingnya Ketika kamu berurusan Dengan cewek Ketika kamu pengen PDKT Ketika kamu pengen dapetin dia Strategi, teknik itu Ya Kecil lah Terus Apa dong yang sebenarnya yang lebih penting Dibandingkan strategi, teknik Dan macem-macem Tete bengek, mainan anak kecil seperti itu Hari ini aku bakal bahas Apa sih yang lebih penting Dibandingkan strategi dan teknik Ketika kamu berurusan Dengan yang namanya Cewek Honji Milagro Brain Ada tiga yang penting Yang pertama adalah mindset Ya betul Dengan mindset yang benar Kamu akan lebih mudah Dalam urusan cinta Karena semua itu berawal dari mindset Semua itu berawal dari apa yang ada di pikiran kamu Ini bisa salah, ini bisa benar Bukan berarti harus salah Oh begini itu pasti salah, begini pasti benar Enggak sih Cuma ketika kamu menggunakan mindset yang lebih oke Kamu akan lebih enak Lebih santai Lebih simple Lebih mudah Lebih bisa Mendapatkan Percintaan Percintaan yang kamu inginkan Tapi kalau mindset kamu udah gak oke Tentu saja Satu mungkin kamu bakal lebih gampang galau Kedua kamu bakal lebih gampang stres Ketiga kamu gak ada pendapat Ketiga kamu jadi budak cinta Keempat dan lain-lain Kamu jadi goblok Nah itu mindset Nah mindset yang benar itu gimana sih Masa iya harus dibahas disini sih Kita bisa ngerokok di atas Ya itu yang pertama mindset Yang kedua adalah Nggak naik tangga dulu Tangga berjalan Yang kedua adalah karakter Tanpa karakter yang oke Kamu akan susah tuh Misalnya mau PDKT Atau pacaran Mau yang long lasting gitu Kamu Terkenal Kamu ganteng Kamu punya duit banyak Tapi kalau karakter kamu gak oke Gak jadi Percuma Gak bakal bertahan lama Mungkin dia bakal tertarik sih Coba bakal tertarik dengan ketajiran Kegantengan Keterkenalan kamu Kebagusan badan kamu Tapi ketika karakter kamu gak ada Ya Mungkin cuma Oke cakep Oke tajir Apalah dipakai Kelar sehari dua kali Dimanfaatin Udah habis Bye Itu ketika kamu Gak punya karakter yang oke Betul Untuk menciptakan Mempunyai Memiliki Karakter yang bagus Yang oke Itu butuh waktu Yang gak sebentar Ku akuin Ya untuk aku bisa membentuk Karakterku yang seperti sekarang ini Dan ingat Ini bukan karakter Alamiku ya Bukan karakterku Yang kupunyai Dari lahir Ini adalah karakter Karakter hasil Ciptaanku sendiri Didikanku sendiri Kebiasaanku sendiri Akhirnya terciptalah Karakter-karakter yang Bisa membuat Orang lebih mudah tertarik Cewek lebih gampang Nempel Lebih gampang Doyan Lebih lama Nempel Lebih lama Lengket Ya Ingat Jangan percaya Sama Omongan Cewek 100% Why Ya karena kamu tadi bilang No Pada kenyataannya Kamu yes Betul kan Itu salah satu Ku wajarin di BDSM Kenapa kamu gak boleh Percaya omongan Cewek 100% Karena Sering bertentang Ini ngobrol Kemana-mana Oke Itu yang kedua Karakter Dan karakter Bagaimana aja sih Yang menarik Yang bisa Membuat cewek Lebih gampang Doyan Lebih gampang Nempel Yang paling jelas Adalah Percaya diri Itu udah sering Banget Aku kasih tau Tentang Pentingnya Powerful Percaya diri Jadi kalo kamu ngerasa Kamu gak percaya diri Mulai sekarang Latih diri kamu Latih otak kamu Biar menjadi Percaya diri Biar menjadi I told you take away Seperti yang gue bilang tadi Butuh waktu lama Tapi ketika kamu sudah Bisa tuh Karakter kamu tuh Mempel Di diri kamu Kamu cuma tinggal Menikmati Hasilnya Tinggal menikmati Efeknya Tinggal menikmati Semprotan Semprotannya Semprotan Yang ketiga Adalah Skill Nah ini Ini penting sih Walaupun bukan yang terpenting Karena yang terpenting Tadi udah dua hal di atas Cuma Ini gak kalah pentingnya Salah satu skill Yang perlu kamu punya Adalah skill Ngobrol Skill Sepik Nah Bukan berarti Ini Kamu harus punya Bentar Ada pesawat Berisik Bukan berarti Kamu harus punya Skill Nyepik Yang canggih banget Atau kamu harus Menghafal Banyak kalimat-kalimat Canggih kalimat-kalimat Yang bisa membuai No Gonji tidak pernah Mengajarkan Sepik-sepik Canggih Sepik-sepik Hafalan Sepik-sepik Dengan kalimat-kalimat Yang Ketika Kamu ucapkan Si cewek langsung Enggak No 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 Nggak penting Itu bukan Suatu hal yang Penting Sebenarnya Karena Dengan Sepik-sepik Basic saja Ditambah Bumbu-bumbu Sedikit Yang kewajaran Di BDSM Class Kamu bakal bisa Apa itu Ya Ya begitulah Berat lah Rasah lah Intinya Jadi Skill Komunikasi Itu juga Sangat amat penting Karena Kalau Secerdas-cerdasnya Apapun Kamu Secerdas apapun Otak kamu maksudnya Secanggih apapun Kamu Tapi kalau Sepiknya Nggak oke Gimana orang bisa Tahu bahwa Kamu cerdas Gimana bisa tahu Orang Kalau kamu Wasanya luas So Jangan remehkan Ilmu Sepik Bahkan Kamu Nggak perlu cerdas aja Tapi kalau Kamu bagus Kamu bakal bisa Gimana kalau kamu cerdas Mancet oke Karakter oke Sepiknya oke It's gonna be awesome Baby It's gonna be fucking awesome Itu tadi adalah Tiga hal Yang Bisa membuat Kamu Lebih enak Melalang buana Lenggak-lenggak Berdansa Di taman romansa Bermain Di taman romansa Oppo Empat Satunya apa Nggak tahu Pokoknya Dan Ketika kamu lakuin Kamu punya Tiga hal minimal itu Kamu akan Lebih mudah Untuk Bercinta Honji Milagro Bukan Kamu nggak pernah nonton Youtubeku Cabut